Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, cukuplah Allah bagi kita, cukuplah Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung kita. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, pasti semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Semoga Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang menguasai segala-galanya. Menolong kita di dalam segala urusan, segala persoalan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, surat Yunus 107 yang dibacakan barusan. Dan sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan, menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu. Selain dia, Allah sendiri. Kalau kita kekurangan uang, kurang uang terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa membuat rejeki datang kepada kita kecuali Allah. Kalau kita sakit, sakit terjadi dengan izin Allah. Dan tidak akan pernah kita bisa sembuh kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau kita lupa, itu pun dengan izin Allah. Dan tidak bisa ingat, kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau kita gelisah, susah tidur, atau dalam persoalan apapun, semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa, kecuali dengan izin Allah. Apapun musibah yang menimpa kepada kita, pasti bisa terjadinya itu dengan izin Allah. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu, apapun bentuknya, kecuali hanya Allah semata. Contoh susah tidur, itu izin Allah. Dan yang membuat kita bisa tidur pun adalah Allah semata. Kita susah ingat, maka bisa ingat pun dengan pertolongan Allah. Tidak ada karunia apapun yang bisa datang kepada kita, kecuali dengan izin Allah. Dan tidak ada musibah apapun, sekecil apapun yang bisa menimpa kita, Kecuali itu pun dengan izin Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, Tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau takdirkan sembuh, pasti sembuh. Akan ada jalannya untuk sembuh. Kalau takdirkan bisa kuliah, pasti kuliah. Perlu biaya apapun, akan ada dengan sendirinya. Jalan untuk mendapatkannya. Kita perlu modal, Allah kasih modal, pasti datang itu modal. Dijodohkan oleh Allah, pasti jodoh. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak bisa ditolak. Allah mengundang ke Tanah Suci, pasti berangkat ke sana. Karena apapun, caranya mudah bagi Allah untuk mengundang hambanya. Karena apapun yang Allah kehendaki, tidak akan bisa dicegah, tidak bisa ditolak, tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun juga. Cukuplah Allah bagi kita. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung kita. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan, pasti semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Apapun yang kita inginkan, hanya bisa datang kepada kita, kalau Allah yang menghendaki. Demikian pula, kalau ada yang mengancam kita, bergabung, jin dan manusia seluruhnya, akan mencelakakan kita, tidak akan pernah celaka, kecuali dengan izin Allah. Kita ini milik Allah, kita dalam kekuasaan Allah, tidak bisa sampai nikmat maupun musibah, illa biiznillah. Oleh karena itu, urusan terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang selalu layak ditolong dan dilindungi oleh Allah. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup, kecuali kita menjadi hamba yang disayang Allah. Ibu sayang kepada anak, rela berkorban apapun, agar anak bahagia, mulia, selamat, bahkan rela menukar nyawa. Itu ibu dengan luar biasa kasih sayangnya. Dan itu hanya seperseratus dari rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Allah luar biasa, maha penyayang. Oleh karena itu, masalah terbesar dalam hidup ini adalah jauh dari Allah. Masalah terbesar jauh dari pertolongan Allah. Masalah terbesar, kita tidak disukai Allah. Kalau kita disukai Allah, Allah akan memilihkan takdir terbaik bagi kita. Rejeki terbaik, ilmu terbaik, segala yang terbaik. Karena Allah maha tahu apapun yang terbaik bagi kita. Baru kebaik, baru kebaik, baru kebaik. Baru kebaik, baru kebaik, baru kebaik. Baru kebaik, baru kebaik.